Deklarasi dukungan calon Presiden nomor urut 01 yang digelar di Pondok Santren Sheikh Abdul Qadir Jailani, Rangkakan Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dukungan ini digelar bersama ribuan santri yang ada di Pondok Santren Abdul Qadir Jailani Keraksaan. Deklarasi ini bukan hanya dari santri yang ada, namun juga dari masyarakat serta ansor Kabupaten Probolinggo turut mendukung untuk kemenangan calon nomor urut 01. Menurut Samsudin, pengurus JNKS sangat berharap agar calon nomor urut 01 di Kabupaten Probolinggo ini menang. Menurut survei yang ada, selama ini nomor urut 01 masih unggul, jadi dipastikan untuk wilayah Kabupaten Probolinggo menang mutlak. Sedangkan untuk perkecamatan yang ada tentunya untuk mengawal suara nomor urut 01, maka setiap santri akan diterjunkan. Untuk target sendiri, optimis 60% di daerah Kabupaten Probolinggo akan menang. Perkecamatan tentunya kita melibatkan para santri yang ada, terutama Pondok Santren, Pondok Tokoh, Masyarakat, Memang Pro dengan menurut Satu, ya. Untuk persentase kemenangannya berapa persentase? Persentase, ya antara kisaran 60 lah, 70 lah. Menurut Kiai Haji Asep Syaifuddin, akan mengajak ke seluruh masyarakat untuk menghadang calon nomor urut 02 di Kabupaten Probolinggo. Tim sukses nomor urut 02 harus punya malu, karena malu dan iman selalu bersama-sama. Kiai Haji Jogowi Ma'ruf Amin Ya, kami sudah melakukan upaya dan melakukan doa dalam Al-Quran disusulkan Bapak Jatuhakan Allah, Allah SWT Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjabung keberhasilan. Dan Allah akan pasti menunjukkan janjinya memberikan jaminan keberhasilan kepada yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu berpikir keras, diikuti oleh tindak lanjut yang keras, dan berdoa maksimal. Ketiga hal ini sejak itu lakukan. Dan insya Allah kita harus yakin, karena itu Al-Quran akan berhasil lanjut. Kiai kan sempat tadi mengajak warga Probolinggo untuk menghadang kemenangan Prabowo di... Caranya seperti apa mungkin Kiai? Ya caranya itu tadi, bahwa mereka-mereka tim suksesnya diberitahukan. Apa itu namanya rekaman tadi? Tanditodus, Bapak. Jadi, debat 17 Februari itu isinya seperti itu. Mengeksploitasi 340 ribu hektan. Tanditodus menjadi tim suksesnya. Sabrobolinggo-nya akan begitu. Namun, Tanditodus, Dika, Bapak, Dita, Andi, Iman. Al-khaya'u wal-iman, Kurina. Malu dan iman itu selalu bersama-sama. Kalau satunya tidak ada, yang lainnya tidak ada juga. Dari Probolinggo, Ahmad Hadari melaporkan.